Pemuda, ibu rumah tangga dan orang tua yang memiliki waktu luang selama pandemi COVID-19. Menurut salah seorang dosen WNP, pemilihan sabut kelapa sebagai bahan dasar dari keterampilan tersebut karena sabut kelapa selain mudah didapatkan juga selama ini kurang termanfaatkan. Selain itu, untuk membuat hiasan dinding ini tidak membutuhkan keterampilan khusus, mudah dibuat oleh masyarakat awam termasuk pelajar. Sementara bahan lainnya kertas bergambar, lem, dan benang wall. Bentuk dari hiasan dinding itu bisa divariasikan tergantung dari gambar yang kita inginkan seperti gambar binatang, tanaman, dan rumah adat. Salah seorang peserta mengaku pelatihan itu sangat bermanfaat untuk dikembangkan menjadi souvenir. Biasanya sabut kelapa selama ini dijadikan alas kaki, kini dikembangkan menjadi hiasan dinding rumah dan mobil. Keterampilan ini cukup menjanjikan seandainya dikelola dengan baik. Pengelolaan sabut menjadi souvenir ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, kami berkesempatan melakukan program pengembangan negara binaan di Pakandangan ini tahun ini yang kedua. Jadi, dari potensi masyarakat untuk menghasilkan kelapa, itu sampahnya kan biasanya dibuang sembarangan. Nah, ini pengusaha tim di bawah ketua Pak Profesor Kenjaingan itu untuk menjadikan limbah sabut itu sebagai biasaan. Karena ini kan, asyarakat kelapa ini kan barang lebih membahkannya bisa diolah menjadi benda yang lebih baik lagi. Nah, biasanya kita mengenal kumpul keseh kaki yang selalu di bawah, sekarang dia sudah digunakan di atas, bisa ditempel di atas. Sementara Wali Nagari Pakandangan, Nasya Rudin, mengucapkan terima kasih kepada UNP yang telah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Dia berharap keterampilan itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kita dari hasil keproduk pelatihan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang sekarang, ekonomi masyarakat kan sedang turun karena COVID. Jadi dengan ada ini, mereka itu membuat keterampilan ini bisa dijual. Bisa dijual, lalu menurut pelatihnya ini bisa dijual mahal juga. Dari Padang Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.